Dinas Perdagangan dan Kooperasi Usaha Kecil Menengah atau Disedako UKM Meluk Timur melakukan pendatanganan perjanjian kerjasama dengan Koran Seruya. Kepala Dinas Perdagangan Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Disedako UKM Meluk Timur, Senfri Oktavianus bersama Direktur Utama Koran Seruya, Cairul Badaru, melakukan pendatanganan kontrak kerjasama di Cafe Biola 31 Januari 2022. Senfri mengungkapkan alasan pihaknya melakukan kerjasama dengan Koran Seruya. Dia mengatakan Koran Seruya adalah salah satu media besar yang ada di Duraya. Semua informasi yang ada di Tanalu dapat ditemukan di Koran Seruya. Dengan kerjasama dengan Koran Seruya, dia berharap informasi yang ada di Disedako UKM Meluk Timur dapat terinformasikan dengan baik ke masyarakat. Senfri juga menjelaskan Koran Seruya menyajikan informasi yang teraktual dan terpercaya, sehingga masyarakat dapat menerima informasi dengan cepat dan menyeluruh. Sebab, informasi yang diberikan bukan hanya lewat Koran dan website saja. Kini Koran Seruya juga hadir di media sosial seperti Fanpage, Facebook, TikTok, dan Instagram. Koran Seruya ini dengan pertimbang bahwa Koran Seruya sedang lebih dari 5 tahun. Dan memiliki bangsa tempat yang sangat luas di Buraya dan bahkan juga beberapa tempat yang lain. Sehingga ini adalah yang ditarik kami untuk melakukan kerjasama terkait dengan data dan berharga. Kami berharap melalui Koran Seruya ini semakin banyak masyarakat yang mengetahui harga-harga yang ada di Rukun ini. Jadi ini menjadi strategis karena kami melihat bahwa komunikasi lewat media, khususnya surat kabar ini, akan memberikan informasi yang lebih akurat kepada Bisa. Wartawan Koran Seruya, Ayub Sabega melaporkan dari Kota Polopo, Sulawesi Selatan.